Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat semuanya Kita jumpa lagi disini Pada video kali ini Kita akan share terkait perbaikan Sebuah laptop Laptop Sony VIO dengan model SVE15 1A11P Ini model motherboardnya Kerusakannya yaitu Blue screen atau Dumping physical memory Yang muncul ketika Laptop ini Sudah dipakai beberapa waktu Dan kadang-kadang Ketika Baru dinyalakan ketika Proses booting Sebelum masuk ke windows Layarnya pecah Mohon maaf kita gak sempat Rekam videonya Karena laptopnya sudah jadi Jadi muncul Garis-garis 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 hijau di seluruh layar Muncul Terkitu Habis itu Habis itu laptopnya gagal booting Blue screen Namun ini Kondisi ini Akan hilang ketika Kita masuk ke Save mode Dan Kondisi ini Tidak muncul Sebelum kita install Driver VGA Jadi laptop ini Menggunakan VGA nya Menggunakan AMD Radeon Yang di dalam Juga ada Chipset PCH Jadi ketika VGA nya Tidak diaktifkan Driver nya Atau kita Uninstall Di save mode Maka Laptop akan berjalan Dengan normal Cuma tentu saja Gak bisa Maksimal Karena VGA nya Gak dapat driver Nah bagaimana Solusinya Tentu saja Sahabat semuanya Kita melakukan Proses Checking pada Motherboard Kita Sudah Cek juga RAM nya Kita coba Ganti RAM nya Kita coba Bersihkan Pertama kita Coba bersihkan RAM nya RAM nya ada Dua kita Lepas satu Kita coba Satu-satu Kita coba Clear CMOS nya Juga Kita coba Ganti RAM Dengan yang lain Yang normal Kebetulan Laptop ini Menggunakan RAM Model nya DDR3 Kita coba Ganti RAM Dengan DDR3 Yang lain Dengan RAM DDR3 Yang lain Namun Ternyata Tidak membuahkan Hasil Jadi ketika Dia masih dingin Dipakai Normal Namun Ketika Dia menyala Beberapa waktu Langsung Blue screen Begitu Blue screen Berkali-kali Laptop ini Tidak bisa Tidak Bisa Mendeteksi Operating System Yang ada Dalam hard disk Dalam arti lain Dia kesulitan Mendeteksi Hard disk Itu ketika Sudah Sudah Panas Kemudian Kita juga Cek juga Headsink nya Headsink processor Ternyata Tidak kotor Tidak buntu juga Proses Cooling Sistem nya Juga bagus Normal Tidak ada masalah Maka selanjutnya Kita mencoba Untuk Agak Fokus Ke Chipset VGA Kita lihat Disana Pada Mata Buat ini Kita bisa Lihat Disini Ada Induktor Ada coil Ini Ada 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 Ruang Kapasitor Satu lagi SMD Kapasitor Yang Tidak dipakai Disini Ukuran Kapasitor Yang sudah Kepasang Adalah 330 Mikro Farad Kemudian Ada Satu ruang Lagi Yang belum Disini Ini Kita Coba Isi Dengan SMD Kapasitor Dengan Ukuran 330 Mikro Farad Satu Kita Pasang Kita Solder Dan Tidak Lupa Kita Mencoba Untuk Dalam Waktu Persamaan Kita Mencoba Untuk Rehot Atau Kita Blower Chipset VGA Ini Tentu Tidak Terlalu Lama Kita Blower Biasa Kita Pengennya Mungkin Sedikit Membantu Kinerja Dari Chipset VGA Ini Nah Ternyata Setelah Kita Lakukan Steps Ini Ternyata Kita Coba Lagi Laptop Normal Seperti Ini Sekarang Sudah Normal Bekerja Dengan Baik Kita Tes Muter Video Agak Lama Kita Coba Online Agak Lama Juga Normal Jadi Insya Allah Ini tadi Kita Sudah Tes Normal Tidak Tidak Kambuh Lagi Bukan Temporari Sudah Jadi Kemungkinan Memang Kerusakannya Ada Di Nilai Kapasitif Pada PCC GFX Yang Menuju Ke Chipset VGA Yang Pakai AMD Ini Jadi Dengan Kita Tambahkan Kapasitor Lagi Pada Tegangan Suple Ke Chipset VGA Ini Maka Tegangannya Yang Masuk Ke VGA Lebih Lembut Ripple Tegangannya Lebih Hilang Jadi Tegangannya Lebih Halus Akhirnya Laptop Bisa Kembali Bekerja Dengan Normal Itu Analisa Kita Baik Semoga Bermanfaat Thank you For Watching See you Again In the Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh